KBR Prime, podcast for curious mind. KBR Pagi pastinya, Jokowi sebut macet hampir di semua kota. Solusinya, itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Macet di mana-mana, mungkin ungkapan itu tidak hanya dialami warga Jabodetabek. Pasalnya, Presiden Jokowi Dodo mengungkap kemacetan sudah hampir ada di semua kota. Tidak hanya kota-kota seperti Jakarta, Bandung, tapi juga kota-kota kecil di daerah-daerah. Kalau kata Direktur Lalu Lintas Jalan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana, Agustus 2023 kemarin. Kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Khususnya Jakarta, kerugiannya 65 triliun rupiah sendiri. Bayangkan, itu baru Jabodetabek loh. Belum termasuk hitungan kerugian kota-kota besar lainnya seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. Yang diperkirakan nih, masing-masing kerugiannya mencapai 12 triliun rupiah per tahun. Nah, sayangnya yang dituding sebagai biang kerok kemacetan itu adalah lagi-lagi masyarakat. Menurut Cucu, salah satu penyebab kemacetan karena masih sedikitnya warga Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Masalahnya nih, kalau kata pengamat kebijakan publik Agustus Pambagio, masih diperlukan perbaikan loh untuk first mile dan last mile transportasi publik. Nah, first mile itu adalah perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi masal. Sedangkan last mile merupakan perjalanan dari tempat transit transportasi masal ke tempat tujuannya. Jadi bisa dikatakan, first mile dan last mile-nya ini masih kurang ideal. Itu yang mungkin aja nih, membuat masyarakat masih enggan mengakses angkutan masal. Nah, kita bakal bahas soal kemacetan dan gimana solusinya setelah komen netizen plus 6-2 berikut ini. Pertama dari akun, at the underscore ruby xx. Macet jadi dua lapis, apalagi kalau bukan medan. At anie xx. Mana dope macet dong. At txtxx. Liat macet dimana-mana jadi bersyukur sih hari ini bener-bener gak kemana-mana. At geor xx. Tadinya mau mampir ke kota es mas, tapi karena liburan nataru dimana-mana ruame dan macet akhirnya diurungkan. Ya, kepikiran mau tinggal disini aja, lebih tenang dan gak gerasa grusul aja gitu. Semoga jodohku orang Jogja. At han xx. Selama ini tahun baru gak pernah keluar-keluar selalu di rumah goleran. Hari ini diajak sepupu keluar, ya ampun dimana-mana macet, sampe rumah lemes banget. At xcher xx. Bener juga, dimana-mana macet. At bebas xx. Wisatokota Jogja itu enak kok buat jalan kaki. Jarak 1-2 km masih enak di jalan kakinya. Kebanyakan orang kita gak suka jalan, makanya macet dimana-mana. At sis xx. Weh, orang luar Bali kalau liburan jangan ke Bali, apalagi bawa mobil pribadi. Serius, di Bali gak ada apa macet dimana-mana yang ada? At papoy xx. Mau cepet atasin macet, tutup aja semua jalan. Hanya dibuka untuk angkutan umum keluar. Mau pake jalan umum silahkan beli busanah. At niel xx. Bicara itu mudah. Suruh pemerintah pake angkutan umum dulu, biar tau kasusnya. Jamret, mogok, ngetem, copet, pelecehan. Awalnya saya dari Tangerang ke Jakarta naik kereta. Lihat stasiun duri yang lariannya naik eskalator, saya nyerah. Bawa motor aja santai-santai macet. Dan yang terakhir dari akun at aphxx. Kalau macet ya jumlah kendaraannya yang dikurangin. Pake angkutan umum dan jalan kaki. Kalau muasin dengan memperlebar jalanan, ya lama-lama Jakarta isinya jalanan semua. Gimana pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal macet di mana-mana? Dan apa solusinya? Berikut keterangan Presiden Jokowi Dodo saat peresmian Terminal Purworejo, Mendolo Purboyo, dan Patria Purworejo 2 Januari 2023. Terima kasih telah menonton! Sudah ada MRT, meskipun belum selesai. Sudah ada LRT, meskipun juga belum selesai. Sudah ada KRL, juga masih belum cukup. Sudah ada kereta cepat membantu, tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat akan, kotanya akan sambung, menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau, kalau transportasi masalnya tidak terbangun, akan stak, macet, dan bisa terjadi, kalau itu tidak kita bangun, misalnya di Jakarta, keluar dari rumah, mau ke jalan, sudah mentok, macet. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pembangunan terminal, empat terminal oleh Kementerian Perhubungan di Pororjo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan, sarana, dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya, yang namanya terminal bus itu ya seperti ini, tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu, yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah harus, sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi, UMKM, harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta, Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat, agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Pororjo saja, tidak hanya di Ponosobo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Metiun saja, tetapi di semua kota, di seluruh tanah air ini, terminalnya memiliki standar yang sama. Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, revitalisasi dan pembangunan terminal-terminal jadi salah satu usaha pemerintah, meningkatkan penggunaan angkutan umum. Budi berharap, perbaikan terminal mampu meningkatkan minat masyarakat umum. Terminal dibangun dan direvitalisasi, diharapkan menarik masyarakat untuk kembali ke angkutan masal antar kota dan dalam kota. Dan tentu ini, secara khusus kami laporkan, kita punya konsep baru untuk terminal menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama UMKM. Kami banyak bicara dengan para bupati, agar terminal tidak saja berfungsi sesuai fungsi transportasi, tetapi juga kegiatan masyarakat. Secara detail, terminal A Pororjo, itu kita bangun tanah milik Pemdat. Mendolo itu renovasi di Wonosobo, di PA di Belitar juga sudah kita bangun, dan yang terakhir di Madiun kita sudah bangun. Harapannya fungsi-fungsi ini berfungsi lebih baik. Pemda dan pemerintah pusat yang memberikan dukungan, dan saya yakin bahwa dengan adanya rehabilitasi daripada terminal-terminal, maka angkutan masal perkotaan dan angkutan masal antarkota menjadi baik. Kontestasi pemilu 2024 Bangladesh diwarnai pemboikotan oleh partai-partai oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP. Aksi boikot dipicu penangkapan dan pemanjaraan tokoh-tokoh oposisi. Bahkan pemerintah Bangladesh memperkatat keamanan di ibu kota dakas sebelum penyelenggaran pemilu pada 7 Januari 2024. Sebelumnya, sekelompok pelapor khusus PBB khawatir atas maraknya kriminalisasi yang ditujukan kepada jurnalis, aktivis HAM, dan para tokoh masyarakat. Teror hukum terhadap warga sivil seperti ini dinilai bakal mengurangi independensi peradilan, mengikis HAM, dan menghapus kredibilitas pemilu. Demi mencegah gempa susulan di Jepang, pemerintah kota Kanazawa menjadikan sekolah mulai dari sekolah dasar hingga menengah sebagai pusat evakuasi. Menurut pemerintah, sepanjang minggu ini masih ada kemungkinan gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar. Setidaknya ada 46 pusat evakuasi bagi 1.300 pengungsi yang disediakan pemerintah. Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang wilayah pantai laut Jepang di Semenanjeng Noto pada 1 Januari kemarin. Gempa ini memicu tsunami setinggi 70 cm di Kanazawa yang dikonfirmasi menimbulkan berbagai kerusakan. Pergantian tahun baru 2024 jadi momen Ratu Denmark Margarete II menyatakan dirinya bakal turun dari tahta yang didudukinya selama 52 tahun. Hal ini disampaikan sang ratu saat sambutan pergantian tahun baru 2023 ke 2024 di Istana Kristienborg di Copenhagen. Ratu Margarete II bakal turun dari tahtanya pada 14 Januari 2024 bertepatan 52 tahun kerajaan Denmark memerintah. Kabarnya kerajaan Denmark dan jabatan kepala negara bakal diteruskan oleh putra mahkota Frederik. Meski turun dari tahta, Margarete II tetap bergelar yang mulia. Nah, solutif gak sih pembangunan terminal untuk memikat masyarakat naik angkutan umum? Kita tanya aja yuk ke Ketua Forum Pembiayaan Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Revi Petra Gradia. Mas Revi, gimana sih tanggapan Anda soal ini? Gimana juga tingkat kemacetannya di Indonesia? Apakah benar sudah merata di seluruh kota? Oh ya, jadi mungkin kalau tanggapan saya yang disampai Jokowi itu tergantung juga untuk kota-kotanya sendiri ya. Kalau untuk kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Medan, Turabaya bisa ditasakannya memang sudah mengalami kemacetan ya. Apalagi kalau kita ngomongin kayak Jakarta gitu ya, secara pertumbuhan kendaraannya itu kan sampai 8-9 persen ya per tahun gitu kan dibandingkan dengan ketersediaan ataupun pembangunan jalannya sendiri gak sampai 23 persen gitu kan. Jadi bisa dibayangkan setiap tahun dengan makin bertambahnya kendaraan dengan jumlah jalan yang sama pastinya jelas akan ada kemacetan. Terus juga yang kedua adalah terkait juga dengan kebijakan pemerintah juga. Kalau kita lihat kan selama ini pemerintah daerah khususnya gitu ya, bisa dikatakan kuat-kuat tengah hasil lah untuk mendukung penggunaan akutan publik. Selepas dari Jakarta, di mana hampir sebagian besar mulai banyak ya, mulai-mulai eksportasi seperti Ters Jakarta, ataupun MRT, LRT. Namun dibandingkan kapasitas dengan jumlah orang yang bergerak gitu, masih lebih besar gitu. Jadi tidak dipungkir lagi penggunaan kendaraan perbadi akan semakin tinggi ya, seperti sepeda motor dan juga mobil ya. Oke, mas kalau misalnya kita ngomongin Jakarta kan transportasi umum banyak gitu ya, tapi first mile dan last mile-nya kan belum oke gitu ya, khususnya di daerah-daerah sekitarnya. Nah, kalau di kota-kota lain mungkin seperti apa nih? Ya, bisa dikatakan di kota-kota lain kalau kita lihat juga tidak ini ya, tidak terlihat ya integrasinya. Kalau di Jakarta mungkin sudah mulailah kalau saya bilang ya, kayak tadi disemukan banyak bersama dengan end mile-nya, di mana kalau kita berhenti di halte seperti misalnya KRL, ataupun sudah mulai terintegrasi dengan Ters Jakarta gitu. Walaupun pada saat Ters Jakarta ini kan dia layarannya itu berbentuk di ati ya, berhenti transit di mana dia akan berhenti di halte-halte. Nah, dari halte menuju end mile-nya atau first mile-nya tetap memerlukan integrasi. Salah satunya adalah dengan kendaraan-kendaraan umum lainnya, seperti taksi maupun kendaraan daringnya, seperti online dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, menurut saya integrasinya malah tidak terlihat sama sekali ya, antara angkutan umum publik satu dan lain-lain itu lebih cenderung untuk kompetitif gitu ya. Kita agak bergisah seperti di Bandung gitu ya, ataupun Surabaya, kita masih lihat bahwa yang namanya angkutan umum publik itu masih saling berkompetisi gitu, belum berintegrasi. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang cenderung untuk ya, daripada saya harus berpindah-pindah, tidak ada kekastian integrasinya, jadwalnya tidak jelas, ya lebih baik mereka mengundang kendaraan pribadi. Itu rata-rata maksimal berpikir seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi terkait dengan kebijakannya, kebijakan transportasi di daerah masing-masing ya, ini yang perlu didorong oleh pemerintah daerah lah pada umumnya. Karena kalau kita lihat, yang namanya angkutan umum ini kan sebenarnya, sesuai dengan undang-undang otonomi daerah itu ya, hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ya. Baik itu mungkin di dalam kota itu, pemerintah daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau bupati, antar kota itu menjadi tanggung jawabnya provinsi, antar provinsi itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Nah, bergincang inilah yang memang masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga yang namanya konsep integrasi transportasi, mulai dari kota-kota sampai dengan tiket nasional, ini perlu dikembangkan ataupun diperjelaslah integrasinya seperti apa. Kalau transportasi umum di daerah sendiri gimana tuh, Mas? Sudah semenunjang di Jakarta belum? Ya, kita juga harus melihat kalau kita berbicara kota-kota besar ya, kota-kota besar itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Matafar, Yogyakarta. Kita bisa melihat bahwa mereka menjadi kota-kota percontohan untuk angkutan umum berbasis jalan. Salah satunya mau libes. Kita bisa bilang seperti misalnya di Bandung ada Transmetro Bandung, ataupun di Semarang ada Transmarang gitu ya. Konsep-konsep DRT ya, mas rapid transit itu sudah mulai diterapkan gitu dengan model-model yang seperti di Jakarta. Walaupun ya hanya di Jakarta yang istilahnya memiliki full DRT gitu ya, dengan dia punya lane khusus gitu ya. Kalau di kota lain kan mungkin masih bersifat mix traffic ya, atau bercampur dengan kendaraan biasa gitu kan, sehingga juga waktu tempuh ataupun waktu kedatangannya masih belum bisa berprediksi cara baik gitu. Kita melihat bahwa dengan 10 kota-kota besar di Indonesia sekarang ini, mereka sudah mulai bersiknah lah, berbenah. Walaupun isunya adalah kebenahan ini juga perlu dilukung oleh kebijakan anggaran keuangan sendiri gitu kan. Dan kalau kita lihat di luar Jakarta ini, kota-kota lain juga mungkin ada faktor juga untuk kapasitas fiskalnya, untuk membiayai angkutan umum publiknya ya. Kalau kita lihat, walaupun mereka sekarang sudah mulai berbenah lah. Kayak contoh Semarang, saya bisa asresiasi dengan kota Semarang, dengan Transmarangnya, mereka sudah memiliki komitmen untuk menyediakan dukungan dari APBD-nya sekitar 200-300 miliar per tahun, hanya untuk memberikan subsidi untuk angkutan umum publiknya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan APBD mereka yang sekitar 2 triun, itu kan cukup sedikit kali ya, 8-10 persen lah anggarannya. Sedangkan kota lain mungkin nggak ada seperti itu. Mereka masih beralokasi 1-23 persen mungkin yang masih mereka alokasi. Nah, contoh-contoh kota yang memang punya komitmen di dunia yang perlu dicontoh ya oleh kota-kota lain di luar Semarang maupun BKI Jakarta. Ada nggak sih kota-kota di Indonesia atau mungkin di luar negeri gitu ya yang bisa jadi contoh di mana transportasinya bagus dan nggak macet gitu? Ya, kalau kita bilang kemacetan sih semua kota besar di dunia, sejauh-jauh lah kayak kita di Singapur ataupun Malaysia, di jam-jam sibuk itu juga terjadi kemacetan gitu kan. Namun yang menjadi poin utamanya adalah sejauh mana orang-orang yang bergerak ini ataupun kemacetan ini juga bukan berarti menghambat perekonomian, tapi dalam rangka memang ini orang-orang yang bergerak cukup tinggi gitu ya. Kayak contoh di Singapur, kita melihat bagaimana integrasi akutan umum buduknya cukup baik ya. Kayak misalnya antara MRT dengan di arti mereka ya, itu cukup baik gitu. Jadi kita punya kepastian lah, kapan harus datang, kapan harus kita menggunakan bus dan lain-lain gitu semuanya sudah terintegrasi waktu tempuh dan waktu kedatangannya pun sudah bisa tertrediksi secara baik. Nah menurut saya hal-hal ini bisa menjadi contoh yang baik ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan skala populasi yang ada antara Singapur dengan Jakarta sangat berbeda jauh ya. Terakhir nih mas, kira-kira apa sih yang mestinya jadi solusi kan kalau dari pemerintah katanya mau membangun ya dan menggencarkan transportasi umum, apakah solusi itu aja cukup? Atau mungkin ada solusi lain? Sebenarnya ada satu catatan yang menurut saya dan ini masih juga masyarakat juga perlu tahu. Selama ini salah satu kinerja performance indicator atau KPI lah, atau indikator kinerja utama dari kepala daerah itu, anggota umum publik itu belum menjadi indikator performance dari kepala daerah. Nah menurut saya ini harus menjadi, ke depannya ini harus merubah gitu. Selain namanya anggota umum publik itu menjadi salah satu kinerja utama ya untuk kinerja kepala daerah. Saya pernah beberapa kali mengikuti FGD atau diskusi gitu ya, dari Kementerian Dari sendiri mereka melihat ya, angkutan umum publik ini belum menjadi standar pencahayaan lah untuk berhasil atau tidaknya dalam tanda kutip ya kepala daerah. Menurut saya ini harus menjadi salah satu indikator ya dengan ketersediaan angkutan umum publik. Karena dengan adanya ketersediaan umum angkutan publik ini masyarakat pun akan terfasilitasi. Terus yang kedua adalah perlunya regulasi yang memang mendukung komitmen politik dari daerah. Karena dengan komitmen politik yang ada di daerah ini pastinya juga ada komitmen untuk penjagaannya gitu. Terima kasih Ketua Forum Pembiayaan Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Refi Petra Gradia. What's Up Indonesia kita mulai dari Sumedang, Jawa Barat. Pada Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB memastikan seluruh warga terdampak gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat bakal mendapatkan dana tunggu hunian 500 ribu rupiah per bulan. Kepala BNPB, Let's Jenteni Soeharyanto mengatakan pihaknya tengah mendata warga-warga yang berhak menerima dana tersebut. Soeharyanto meminta warga menggunakan dana tersebut untuk membayar uang sewa selama rumah-rumah warga dipulihkan. Tak hanya memberikan dana tunggu rumah, BNPB juga menyediakan beragam logistik seperti tenda pengungsian, sebako, dan makanan. Pada 1 Januari 2024, Sumedang diguncang gempa bermagnitu 24,4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap pusat gempa berada di 4 km timur laut Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, mampir Purworejo, Jawa Tengah. Empat terminal penumpang tipe A di Pulau Jawa diresmikan Presiden Jokowi Dodo. Yaitu terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, terminal Purworejo di Kota Madiun, dan terminal Patria di Kota Blitar. Jokowi meyakini keempat terminal tersebut bakal memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, serta meningkatkan konektivitas antar kota, kabupaten, hingga provinsi. Ia berharap image terminal bus yang dulu lekat dengan preman sudah harus hilang, demi mendukung pelayanan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Jokowi juga mendorong pembangunan terminal tidak hanya dilakukan di daerah Jawa, tapi di daerah lain di tanah air. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar setiap terminal penumpang memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang sama. Jokowi menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi masal tidaklah mudah. Namun kata dia, ke depan transportasi masal akan dapat membangun konektivitas antar daerah. Terakhir, Mampir Batam Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Menparek Rav Sandiaga Uno mengatakan, pengembangan Pulau Nirup sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan aspek-aspek berkelanjutan destinasi hijau. Kata Sandi, Pulau Nirup jadi prototipe destinasi hijau non berkelanjutan di Batam ke Pulauan Riau. Usai mengunjungi pulau tersebut, Sandi menyebut tidak ada satu tetes pun air yang tidak terkelola. Pulau Nirup sendiri berjarak 13 km dari Pante Sentosa di Singapura. Pulau ini memiliki air yang jernih, pulau yang asri, keberadaan terumbu karang yang indah dan natural. Destinasi wisata ini dianggap cocok bagi wisatawan yang hobi kegiatan bawah air. Pulau Nirup memiliki pelabuhan parwisata yang dilengkapi fasilitas keimigrasian dan biaya cukai. Ini dikatakan mampu memudahkan Wisman masuk ke kawasan ini. Tak habis di situ, pulau ini dilengkapi marina dan fasilitas parkir kapal pesiar atau yacht yang bisa menampung 180 kapal. Demikian What's Up Indonesia hari ini.